assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sementara di kebun kakao yang akan disemprot dengan insektisida sibadak kita akan campur dengan japa ncp monokalsium pospat ini kutu kebunnya sudah beberapa kali disemprot dengan insektisida merek lain tapi kutu kebunnya tetap banyak jadi kita akan menyemprotnya lagi dengan merek yang berbeda yaitu kutu insektisida sibadak kita akan campur dengan monokalsium pospat ini kutu kebunnya sudah beberapa kali disemprot dengan insektisida yang lain dan bunganya juga banyak yang gugur jadi kita sekarang mau mengganti insektisida dengan merek yang lain mudah-mudahan kutu kebun ini bisa diatasi di lahang kakao kita ini ini mudah-mudahan ini bunganya soalnya banyak juga bunganya yang baru muncul mudah-mudahan tidak rontok setelah kita semprot dengan insektisida sibadak ya beberapa hari yang lalu kita semprot dengan insektisida lain banyak bunganya yang gugur ini semua bunganya yang ada di sini semuanya hilang berguburan jadi kita coba ganti dengan insektisida merek lain insektisida sibadak apakah kutu kebunnya bisa diatasi atau eh bagaimana apakah juga ini bunganya tidak rontok lagi seperti ini setelah disemprot dengan insektisida sibadak atau bagaimana ya soalnya banyak lagi bunganya muncul bunga baru banyak bunga baru kita punya pohon kakao disini cuma 22 abatan 22 pohon soalnya banyak juga pohon eh apa namanya ini ini pohon buah palah ya banyak juga jadi kita tanamnya tanami pohon coklat yang kosong ini cokelatnya masih mudah baru kurang lebih eh dua tahun selamat menikmati ya sekian dan terima kasih dulu dari saya sahabat tani soalnya ini eh sudah mau melakukan penyemprotan ya soalnya kita terlambak sampai di kebung ya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati